Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati ketemu lagi dengan saya Nangasuki MPM saya pakai baju merah dan ini bukan berarti saya seorang sulap merah muridnya atau gimana atau pakai Mbosam Judin tapi saya baju merah karena saya mendukung PSSI nah dimana kemarin U16 menjuali biala AFF dengan mengalahkan Vietnam 01 Oke disini saya akan membahas bagaimana caranya kita menjadi konsumen dan berpromosi di media sosial dia sosial ada bermakai macam salah satunya adalah Facebook Instagram YouTube Twitter dan lain-lain dalam bermedia sosial kita harus menggunakannya dengan bijak selain menggunakan media sosial dengan bijak kita harus bisa menggunakan media sosial apa yang sekiranya pas dan cocok dengan usaha atau bisnis kita semisal di daerah kita katakan apa suruan nih saya menggunakan Facebook atau Twitter lebih cocok mana Nah kita harus bisa melihat sosial di daerah kita sendiri misalkan untuk Twitter di daerah pasuruan kayaknya masih belum begitu menarik belum begitu diminati oleh warga pasuruan kalau Facebook dan Instagram mungkin masih banyak peminatnya jadi disini saya akan mengupas bagaimana cara mencari konsumen dan promosi di Facebook sehingga apa yang yang kita lakukan promosi di Facebook itu bisa mengenal pada sasaran anda atau target pasar anda simak terus video saya tonton sampai habis dan jangan lupa like and subscribe Hai angka pertama untuk mencari target pasar kita untuk di dunia Facebook adalah profil kita pertama kita harus melengkapi profil kita dengan nama asli atau nama toko kita kalaupun dengan menggunakan nama kita setidaknya nama asli yang kita gunakan jangan menggunakan nama abal-abal itu yang pertama profil kita dikasih foto asli kita atau logo atau foto kita di profil dan untuk berandanya atau banner nya kasih alamat rumah atau tokonya dan nomor telepon nah ini langkah namanya jelas fotonya jelas bahkan ada alamat dan nomor telepon yang jelas Hai nah Kenapa karena orang yang dimenit media sosial Facebook lah belum tentu orangnya kenal dengan kita di dunia offline atau di dunia nyata jadi langkah awal yang dilakukan calon konsumen kita adalah melihat profil kita bagaimana calon konsumen kita akan yakin kepada kita mau beli produk kita kalau kita sendiri tidak yakin menampilkan siapa kita nama kita bahkan alamat kita orang pasti akan pilih-pilih lagi mencari yang benar-benar valid dan bisa dipercaya nah nah tapi profil anda gunakan nama dan foto asli anda langkah yang kedua kita harus bisa memfilter siapa saja yang berteman dengan kita kita harus bisa menyesuaikan calon konsumen kita misalkan gini nih saya sales motor dimana sales motor ada batas wilayah sales motor hanya diperkenalkan untuk menjual di wilayahnya sendiri katakanlah saya di Pasuruan jadi saya hanya bisa melayani kota dan kabupaten Pasuruan ya dilaportasi sebenarnya bisa tapi ada serat tentang belaku Oke karena saya jualan motor dan ada batas wilayah otomatis saya akan memfilter teman-teman saya yang pertama adalah orang-orang yang berada di wilayah saya kota dan kabupaten Pasuruan nah bagaimana cara memfilternya ya langkah paling efektif dan efesien adalah kita memfilter dari setiap pemberitahuan atau notifikasi ulang tahun nah dengan gini nih nah kan setiap hari kita dapat pemberitahuan nih teman anda si a berulang tahun jadi kita kalau saya sendiri akan memfilter teman saya yang aktif atau tidak aktif atau di luar pasuruan bukan berarti kita sombong untuk memfilter ya tapi apa yang kita lakukan atau kita bermedia sosial bertujuan untuk menjual produk kita untuk bekerja untuk mencari calon customer kecuali kalau teman kita memang berapa kita kenal di dunia nyata dan berada di wilayah kota tidak apa-apa kita untuk mengerti atau mengetahui kondisinya yang saat ini kenapa karena Facebook hanya maksimal ke pertemanan kita 5000 orang lebih dari itu nggak bisa sayang kan kalau pertemanan kita dibatasi sedangkan kita butuh untuk berpromosi nah dan terus mencari teman semaksimal mungkin dan akunya aktif saya biasanya mau filternya empat bulan tidak aktif empat bulan tidak apa ya melakukan posting atau komentar akan saya ofkan akan saya lepas pertemanannya akan saya habis pertemanannya bukan karena apa tujuan saya untuk berpromosi kalau nggak aktif ya cuma dong kita promosi tapi enggak ada yang melihat beliau nya tidak melihat persengan kita nah langkah yang ketiga adalah kita harus sering-sering posting posting tentang produk kita tes posting tentang barang dagangan kita dengan disertakan contoh barang dan contoh produk yang kita jual Hai nah jangan lupa kebiasaan orang-orang orang-orang kita kita sebut nasional ya males membaca jadi usahakan dalam set posting atau promosi di media sosial utamakan perbanyak gambar atau terbanyak foto dan video kata-katanya cukup sederhana saja singkat dan jelas nah dan jangan lupa untuk menuliskan nomor telepon kita nomor WA kita yang bisa dihubungi dan usahakan satu nomor itu bisa aktif semua ya telepon seluler dan telepon WA di satu nomor Hai dan jangan lupa untuk mengetikkan wa.me.plus jadi calon konsumen kita tidak perlu untuk mengetik ulang nomor kita atau copypastle hanya kita simpan di kontaknya dengan wa.me calon konsumen kita kita ikut ngeklik link itu langsung akan terhubung dengan nomor kita posting dagangan kita posting produk kita tapi jangan lupa jangan tapi jangan terlalu sering posting posting dagangan saja sekali-sekali kita posting sesuatu tentang pribadi kita tapi yang tidak menyinggung orang lain atau menggunakan pribadi kita bisa juk atau buyonan Kenapa karena kita terlalu sering promosi dagangan orang akan menganggap kita spam melakukan spam dan akhirnya setiap postingan kita jarang dilihat karena apa Allah paling ya gitu-gitu dok promosi nah yang keempat kita lakukan testimoni dari penjualan-penjualan kita percakapan-percakapan kita dari customer kita kalau ada foto atau percakapan-percakapan setidaknya kita minta izin dulu ke konsumen kita ah besti bisankah kita posting untuk promosi Hai kenapa tidak semua orang suka fotonya diperluaskan padahal kita bertujuan untuk menarik minat pembeli yang lain karena apa terkadang kita tidak mengenang teman Facebook kita secara nyata tapi siap berteman dengan temannya yang lainnya siapa tahu bisa mereferensi teman-teman yang lain nah dan yang kelima yang lebih penting adalah testimoni dari customer itu sendiri bukan kita yang memposting tapi customer itu sendiri mungkin bisa kita minta selesai secara langsung minta tolong nah dengan berbagai cara mungkin bisa kita rayu pakai rayuan mungkin dikasih satu produk free untuk testimoni produk kita nah apalagi kalau teman kita itu seolah influencer Instagram atau apa kita bisa minta tolong untuk mempromosikan atau testimoni produk kita sehingga akan menarik adjustment atau menarik peminat pembeli yang lain langkah yang terakhir adalah seringlah kita berkomentar pada postingan teman kita walaupun teman kita sama seprofesi bukan berarti kita bermusuhan komentar-komentar yang bijak tentunya komentar-komentar yang positif dan tidak jauh beda kita dengan isi dari postingan teman kita atau postingan-postingan teman yang lain eh komentar-komentar yang bagus yang sekiranya bisa memperkerat hubungan kita di dunia maya atau mungkin kalau kita sering ketemu teman kita di luaran di dunia nyata teman real ya teman nyata bisa kita posting biar enggak terlalu sering promo dagangan saja biar enggak dianggap spam ya sekali-sekali kita di link atau kita jalan-jalan teman-teman atau kita ketemu sama teman-teman kita yang betul berteman di maya dan dunia nyata bisa kita posting kita kita seling komentar nah nanti ketika kita posting dagangan otomatis mereka akan secara spontanitas akan ikut Hai komen ke di postingan kita Kenapa karena dengan adanya komentar atau klik like saja akan pengaruh ke postingan kita akan up terus naik terus naik dan tidak tertimbun dengan postingan yang lain atau di berada kita dari berada teman-teman yang lain dan jangan lupa gabung di grup-grup jual beli yang sesuai dengan produk kita Oke sekilas informasi dari saya apabila ada kekurangan atau mungkin ada masukan lagi bisa ditulis di komentar sekian terima kasih semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe